Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel hobi main burung semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga sejahtera nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang murai batu yang serak apasajakah penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya tonton video ini sampai habis agak tidak agak paham semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan saksikan terus, cek di saldo selamat menikmati selamat menikmati jadi burung murai batu serak itu bukan tanpa alasan ya nah biasanya burung murai batu itu serak karena beberapa faktor salah satu faktornya adalah penjemuran nah dimana kadang kita menjemurnya itu bukan di pagi hari bisa dia jemurnya di siang hari gitu nah itu kan mataharinya sudah beda ya gak kayak matahari pagi gitu ya nah itu bisa menjadi salah satu faktornya dan faktornya juga ada lagi karena karpet tidak dibersihkan saat menjemur nah biasanya burung murai batu itu saat dijemur baiknya sih karpetnya dibersihkan dulu ya karena kalau gak dibersihkan itu ya namanya kotoran ya kena sinal matahari pasti dia kayak ya mengandung zat-zat yang kurang bagus lah nah hal itu juga dapat membuat burung serak karena menghirup udara yang tidak segar ya ya udara kotoran gimana sih ya terus ada faktor lainnya yaitu saat pemberian ef yang kurang yang kurang apa ya mungkin kurang peliti aja sih ya seperti memberikan jangkrik nih ngasih jangkrik cuma kurang bersih kitanya nah bisa jadi atau kepalanya kita gak lepas gitu kan nah bisa jadi saat si burung kita itu makan jangkrik nah jangkrik itu menyerang murai kita menyerang mulutnya dan menjadikan dia serak gitu namanya jangkrik masih hidup dimakan terus kan bisa aja ngegigit kan nah maka dari itu ada baiknya jika kita memberikan burung murai itu dengan jangkrik yang sudah mati nah apabila jika ingin memberikan keroto ada baiknya juga kerotonya itu kita bersihkan lebih dahulu gitu ya gak usah bersih-bersih seperti sampai putih semua ya enggak enggak kayak gitu juga maksudnya ya kita perlihatkan saja kan kadang ada ya namanya daun-daun kering atau kayu-kayu nah takutnya hal-hal itu juga dapat menyebabkan burung murai batu serak namanya ketelan gitu kan dia kan kadang asal makan ya gak semua burung murai batu itu teliti takutnya pas dia makan dia malah makan kotoran kan gak bagus itu yang membuat dia menjadi serak nah kalau burung sudah serak seperti itu ada baiknya kita mencari obat yaitu obat yang sudah ada banyak lah di pasaran di toko burung juga pasti sudah ada itu kita cari antibiotik untuk serak terserah teman-teman mau mereknya apa mau model bagaimana cara pemakaiannya yang jelas kita ikuti saja aturan pakaiannya ya semoga video ini dapat bermanfaat ya segitu saja semoga video ini dapat bermanfaat jika teman-teman memiliki pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar salam satu hobi hobi main burung selamat menikmati